Intro Selamat sore sodara, Kompas News Pekalongan kembali hadir menemani ruang informasi Anda. Sejumlah informasi telah kami persiapkan diantaranya. Jelang perayaan Syawalan, Lopis Raksasa disiapkan. Intro Tiket balik kereta api sudah habis. Di segmen akhir kami akan mengajak Anda melihat Masjid Al-Fairus yang dibangun mirip dengan Masjid Nabawi. Jadi pastikan Anda tetap bersama Kompas News Pekalongan selama 30 menit ke depan. Bersama saya Yuninda Handayani, inilah Kompas News Pekalongan selengkapnya. Kita awali informasi pertama dari Kota Pekalongan sodara. Menjelang perayaan Syawalan, warga di Kerapyak menyiapkan Lopis Raksasa untuk diperbutkan. Mengacu pada tahun-tahun sebelumnya, diperkirakan ribuan warga dari Pekalongan dan sekitarnya akan datang ke lokasi. Lopis Raksasa sudah selesai dimasak sejak Senin pagi dan siap dibagikan. Tradisi Syawalan atau Lopisan ini sudah berjalan sejak puluhan tahun lalu. Dimaksudkan sebagai ajang silaturahmi antar warga, setelah selama sepekan menjalankan puasa Syawal. Seiring berjalannya waktu, acara ini juga diikuti oleh warga dari luar Pekalongan. Hingga oleh Panitia ukuran Lopis Raksasa ini dibuat semakin bertambah besar. Untuk tahun ini, Panitia sudah menyiapkan Lopis berukuran 2 meter dengan ukuran lingkar 335 cm dan berat sekitar 1 ton 300 kg. Untuk membuatnya, dikerahkan 100 orang warga dan memakan waktu 3 hari 3 malam. Saking berat dan besarnya ukuran Lopis, Panitia harus menyiapkan dandang khusus yang juga berukuran besar. Tingginya berat 2 meter. Beratnya beratnya 1,3 ton, proses pembuatan 3 hari 3 malam. Tradisi Lopisan ini juga dimanfaatkan warga setempat untuk menjual Lopis dengan ukuran yang lebih kecil. Mereka menggelar dagangannya di sepanjang Jalan Jelamprang atau sekitar lokasi pembuatan Lopis Raksasa. Lopis-Lopis tersebut dijual dengan harga bervariasi antara 4.000 rupiah hingga 10.000 rupiah per biji. Namun, jika minta diberi parutan kelapa dan saus gula jawa, harganya menjadi 12.500 rupiah. Rencananya, pemotongan Lopis Raksasa ini akan dilakukan oleh Wali Kota Pekalongan, Alf Arslan Junaid. Dengan didampingi oleh anggota Forkopimda setempat. Menyambut Idul Fitri, masyarakat nelayan Batang juga punya tradisi unik, yakni menggelar Lomba Dayung Perahu Tradisional. Selain diikuti oleh ratusan regu, ribuan warga pun menyaksikan acara ini dari pinggir sungai dan atas jembatan. Ada banyak tradisi guna menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri. Di Kabupaten Batang, masyarakat nelayannya mempunyai tradisi unik, yakni menggelar Lomba Dayung Perahu Tradisional. Selain diikuti oleh ratusan regu, ribuan warga pun menyaksikan acara ini dari pinggir sungai dan atas jembatan. Kitar 500 regu dari berbagai kota yang berada di pantai utara Jawa mengikuti lomba yang akan berlangsung selama lima hari ini. Setiap perahu didayung sekitar 20 orang menempuh jarak 200 meter. Siapa yang mencapai finish terlebih dahulu, ialah yang menang. Tradisi ini sendiri sudah dimulai sejak tahun 1960-an. Pada awalnya, sebelum lomba dimulai, selalu diadakan pawai para peserta menuju rumah dinas bupati. Namun sejak beberapa tahun terakhir, pawai tersebut didiadakan, tinggal Lomba Dayungnya saja. Maksud jeglarnya Lomba Dayung ini adalah sebagai sarana bersilaturahmi antara nelayan dengan warga lainnya. Karena selama setahun, para nelayan lebih banyak berada di laut untuk mencari ikan. Lomba Dayung ini adalah sebagai sarana bersilaturahmi antara nelayan dengan warga lainnya. Pihak dinas kebudayaan dan pariwisata setempat berencana akan menata Lomba Dayung Perahu tradisional ini agar bisa menjadi salah satu destinasi wisata di Kabupaten Batang. Awan Egus, Kompas Titi, Batang Hari pertama masuk kerja setelah libur Idul Fitri di lingkungan pemerintah kota Pekalongan Jawa Tengah diisi dengan apel di halaman set dasa tempat. Meski nyari semua karyawan hadir, namun wali kota tidak hadir. Apel dipimpin oleh wasil wali kota Seleni Mahfud dan diikuti oleh perangkat daerah, SKPD, dan ratusan karyawan baik yang PNS maupun bukan. Setelah selesai apel, seluruh karyawan langsung bersalam-salaman hingga membentuk andrian yang cukup panjang. Lengkapnya kehadiran karyawan pemerintah kota Pekalongan pada hari pertama masuk kerja setelah libur panjang ini diharapkan bisa meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sekaligus dimanfaatkan sebagai momentum untuk meningkatkan etos dan semangat kerja. Ini lah, Mbak Zee sudah dilaporkan oleh pemimpin apel bahwa karyawan jangkirannya lengkap, kemudahan ini menjadi suatu awal yang baik. Kami harapkan mari kita masih punya semangat seperti biasa. Mari kita tingkatkan kinerja kita, mari kita tingkatkan etos kerja kita. Dan mari kita tingkatkan pengabdian kita kepada masyarakat. Ini tentu saja dalam rangka untuk mencapai visi-visi pemerintah yang sekarang, yaitu menjadikan kota Pekalongan lebih sejahtera, Pekalongan lebih berbudaya, dan Pekalongan lebih mandiri berlandaskan nilai-nilai karyuditas. Terkait himbawan larangan cuti setelah libur panjang ini, para PNS diharapkan untuk mematuhinya, kecuali untuk hal-hal yang teramat penting dan mendesak. Abang Negus, Kompas TV, Pekalongan. Untuk Anda yang berada di Pekalongan dan sekitarnya, kini kami hadirkan jadwal sholat selengkapnya. Tiket arus balik Idul Fitri menggunakan kereta api dari stasiun besar Pekalongan menuju Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Pulau Jawa dinyatakan sudah habis. Nantikan Kompas News Pekalongan selengkapnya setelah jeda berikut ini.